Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Bancin Channel Di video kali ini kita sedang pelasing kulkas dua pintu Nah kerusakan pada kulkas ini yaitu selalu mampet Selalu mampet Ini informasi dari pemiliknya Katanya sudah tiga bengkel ini bang yang memperbaiki kulkas saya ini bang katanya Terus setelah beberapa hari kembali tidak dingin Jadi sudah capek juga katanya kan Jadi kami akan coba memperbaikinya juga Mudah-mudahan nanti bisa awet Cara yang kami lakukan Setelah semalam saya buka kapilernya ini Alhasil mengeluarkan preon Mengeluarkan preon yang sangat banyak Berarti bisa kita simpulkan bahwa kulkas ini kerusakannya selalu mampet Nah ini ya berarti ya Jadi langkah yang kami lakukan Tadi kami plasing di bagian kondensornya Di sini di kondensor kami plasing Dengan cara seperti ini juga Terus di sini pipa balik Ataupun pipa out Yang dari kondensor Eh dari evaporator Kami lepas baru kami pasangkan nepel di sini Kami pasangkan nepel Saya masukkan manipul Nah terus kami plasing menggunakan gas LPG Nah ini gas LPG nya sudah kami lengketkan Regulator Nah ini saya balik seperti ini Supaya nanti liquid nya Ataupun cairan dari gas LPG ini Masuk ke pipa Manipul nya Baru kami buka di sini Ini sudah kami isi 50 PSI 50 PSI Tadinya ini sampai 80 PSI ya Sampai tadi 80 PSI Kami isi Nah dengan kondisi seperti ini Maka cairan gas LPG itu Berhenti di evaporator Nah secara perlahan Dia akan mendorong oli-oli Dari evaporator itu Keluar lewat kapiler Yang ini Jadi coba ditambah lagi tuh Gas LPG nya Ditekan lagi sampai sekitar 80 lah 80 Nah itu kembali didorong Coba ditutup aja Tutup Ditutup Ini yang keluar Oli ya Bukan gas LPG nya yang keluar ini Karena gas LPG nya masih berhenti di evaporator Nah kalau asap-asapnya ini Ini sudah gas LPG Ini kita lakukan hal yang sama Sampai nanti ini tidak tersendat-sendat lagi Sampai dia normal Serrrr gitu Nah kalau begitu sudah bersih Nah ini oli nya lumayan banyak Kalau seperti ini ada di evaporator Pasti bakalan mampet-mampet terus Ya Inilah yang kami lakukan Kami selalu melakukan hal semacam ini Dan Alhamdulillah kulkasnya selalu awet Ya tidak pernah lagi mampet Nah itu dia berasap-berasap Tadi tidak ada asap tuh Ya Tidak ada asap tadi sedikit pun Nah Nah ini sudah mulai agak apa dia Sudah agak normal Suaranya sudah Gitu ya Sudah normal dia Asapnya sudah Lurus Tidak mampet-mampet lagi Nah kalau kayak gini Sudah murni gas LPG bro Sudah lancar dia berhenti ini Nah oli nya Sekitar 1.4 lah Ini bukan aqua gelas ya Tempat pop es itu Wip Mampet lagi sedikit Pokoknya ini kita Splashing sampai dia bersih nanti Jangan tersentat-sentat lagi Baru abis itu kita pasangkan lagi semua nanti Baru Ini Wajib kita ganti Kalau sudah mampet-mampet Yang ini filternya diganti Ya Ganti aja yang baru Jangan nanti ke gara 10 ribu Mampet lagi balik Sudah Di Plashing semua Baru Kita Pasangkan nanti semuanya ini Bipa balik kita pasangkan Nepel kita pasangkan Bipa press nya Nanti kita pasangkan Terus disini nanti Filternya Nah dengan cara seperti ini Maka Lukas nya nanti akan sembuh Dari penyakit kronis Ya Mantap bro Di Plashing menggunakan gas LPG Bisa juga Preon R40 Preon R40 R40 juga Sangat ampuh Ya Cuman kalau R40 itu Ya lumayan Banyak lah Duitnya ya Karena R40 itu Lumayan mahal Kalau gas LPG Rp25.000 Satu kaleng Mantap Oke lah bro Itulah sedikit ilmu dari Bancin Channel Mudah-mudahan Bermanfaat ya Jangan lupa ya bro Dukung kami Bancin Channel Supaya kami selalu bersemangat Membuat konten Oke Sampai ketemu bro Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Umbudsman Terima kasih.